Sohib saya juga Min Masri Abdullah Salim Sama-sama waktu di Mesir dulu Kemudian Kamal Nusasi Jadi kita punya Sohib di Mesir 6 tahun jadi banyak juga Kita kumpul lagi disini Dan Saudara-saudara Bapak-bapak, ibu-ibu yang insya Allah Hadir-hadir oleh Allah Hadir di tengah-tengah kita Ada juga anggota DPRD Kalau Pak Betul Talib Sihab anggota DPRD juga Sohib Bulbet juga Disini ada anggota DPRD juga Dan ketua Partai Demokrat Jakarta Selatan Bagung Haryono Banyak juga Banyak juga Juga hadir Anggota DPRD yang lain Ibu Maya Mendiri Maya Hari ini Udah Tiga ada ya Hari ini Kalau kita punya keluhan Silahkan Sebab disini Ada wakil rakyat Ada tiga nih Sampein aja Kepengennya kayak apa Jadi supaya bisa Kita sampaikan syukur Kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala Bahwa Surah ini kepada kita Diberikan nikah Sehingga bisa hadir Di rumah Abi ini Kita udah mulai balik Kesini Tapi gak bosan-bosan Pengen aja Kesitu Sahabat tadi Apalagi kita Dengar ada gamu Sebentar ya Mudah-mudahan Dengan silaturahmi ini Dapet berkah Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Salawat dan salam Mari kita sampaikan Pada jubungan kita Nabi besar Muhammad S.A.W Seserta para keluarga Dan sahabatnya Yang telah memberikan Jalan yang terang Kepada kita Mudah-mudahan Kita selamat Sejahtera dunia Dan akhirat Bapak-bapak Dan ibu sekalian Saya hadir disini Macem-macem nih Boleh dibilang Ketua Demokrat Boleh Sama Pak Abi Pake Maju Demokrat Ketua Demokrat DKI Boleh Ketua Bahus Betawi Juga boleh Mungkin banyak Cua orang Betawi disini Ketua Komprasi Juga boleh Saya juga ketua Dekonfin Dekonfin Di wilayah Jakarta Ada 7.300 Komprasi Yang kita bina Bersama-sama Selama ini Jadi Saya hadir disini Undangan Abi Dengan Harapan bahwa Berkahnya Kita dapat Dari perayaan Maulid Nabi Dan Isyur Mirat Isyur Mirat Baik Bapak-bapak dan ibu sekalian Sekalian aja Barangkali nanti Pak Gubernur Diwakili Pak Wakil Wali Kota Nanti nyampekan Sepata-dua patah Kata juga Saya sebagai Sebut aja tadi Ketua Bahmus Atau dan lain sebagainya Menyampaikan bahwa Saya punya niat Mendampingi Pak Pak Pogibowo Untuk tahun 2012 2017 Minta redonya Minta doanya Insya Allah Saya Mampu Dan Kami berdua Bisa Kemenangkan Pertandingan Amin Amin Kalau Ada isu-isu di luar Macem-macem Barangkali Sudah waktunya kita tepis Misalnya Orang melihat Pak Pogibowo Sama saya Sama-sama dari Petawi Jadi kalau Dua-duanya dari Petawi Ntar dari yang bangsa lain Diusir Nanti disampaikan Kalau ada yang bilang begitu Saya dengan Pak Pogi Berdua bergabung Karena masing-masing Punya keahlian Punya fak Masing-masing Kalau Pak Pogi Faknya memang Menata Menata kota Lulusan Jerman Kalau saya Urusan keamanan Sebab saya tentara 35 tahun Saya jadi tentara Jadi Insya Allah Urusan keamanan Saya bisa bantuin Pak Pogi Kedepan nantinya Amin Selanjutnya Kedepan Sudah barang tentu Kita pengen Lebih sejahtera Lebih maju Dan lebih Lebih nyaman Kalau Sekarang Saya melihat Di Jakarta Baru ada dua Singkat jalanan Saya sama Abdullah Salim Dulu Di Mesir Sudah Tiga tingkat ya Jalanan sudah Tiga tingkat Sebab Mesir juga Lebih macet dari kita Tapi bisa diakasi Jadi saya sudah belajar Sebenarnya Dari tahun 86 Sampai 91 Di Mesir Kita sudah belajar Oh begini Jalan ngurai Kemacetan Insya Allah Saya bisa bantuin Kakak Nanti Seperti gak macet Demikian juga Kita lihat Bagaimana di Kolumbia Ibu kotanya Bogota Baswe Seperti apa Dan sebagainya Kita bisa lihat Pendek kata Bahwa Ada Pengetahuan Yang saya punya Mudah-mudahan Bisa melengkapi Pengetahuan Pak Kogi Yang kedepan Ingin Mensejahterakan Masyarakat Jakarta Lebih baik Daripada yang lalu Amin Nah Bapak-bapak dan Ibu sekalian Sekarang ada berkembang lagi Soal DPT Jadi yang lima ini Sudah nuduh kita Bahwa kita Turang Padahal Bismillah Kita pengen Bersih Apalagi Saya didukung Sama Partai Demokrat Bersih Cerdas Dan santun Makanya Kita pengen Menang ini Dari kebersihan Jadi Hati kita bersih Jadi kalau ada orang Bilang Bawji Nahrawi Udah Ngatur-ngatur Kemenangan Pertandingan Insya Allah orang itu Diampudin dosenya Mampu Subhanahu Pengen seperti itu Yang kedua Kita memang Gak pernah melakukan Kalau dibilang Apa-apa Kayak Pak Fawji Ada yang bilang Hilangkan Apa Berkumis Hilangkan dari Jakarta Yang berkumis Ada tuh yang ngomong Calon kayak gitu Jadi Kumis itu Dininya Ke Pak Fawji Walaupun dia punya alasan Kumis itu Kubuh dan miskin Gak usah dia Kita juga Kepengen Beresin Gituan Ya Wawa-wawa Ibu Jadi Kita berusaha Juga untuk Santun Kita gak balas Yang begitu Sekali lagi Kita doain Mudah-mudahan Amin Persabutan Nah Itulah Barangkali Nanti tanggal 11 Juli Kita akan Manfaatkan Hak kita Sebab Yang KTPDKI Punya hak nih Buat nyobrol Milih pemimpin Yang gak punya KTPDKI Gak berhak Jadi ada yang dua Gak punya KTPDKI Nih calon Orang lain Yang satu dari Seberang Yang satu dari Jawa Gak punya KTPDKI Betul Gak punya hak Dia nyalun juga Di diri Tapi memang Undang-undangnya Perlu kita betul Yang kedepan Jadi Tanggal 11 Juli Nanti Kita Sebagai warga KTPDKI Berhak Memilih pemimpin Nah Ini Saya Sebagai Ketua Bapakun Ketua Demokras Masih-masih Bersama-sama Dengan para Alimulama Dan masyarakat Pengen Kita manfaatkan Kita punya hak Tapi juga Kita jaga Keamanan Dan ketertiban Di Jakarta Kita gak kepengen Kayak Papua Barat Begitu Abis Pemilu Kadang Rumah Rumah Di Barat Kita gak kepengen Kerjaannya Di tempat lain Abis Pemilu Kadang KPUD-nya Di Barat Waduh Belum Laki-laki Laki-laki Kita gak kepengen Jakarta Yang kayak begitu Oleh karena itu Para tokoh Masyarakat Para alimulama Dan para Habak Mari bersama-sama Kita sampaikan Kepada masyarakat Agar Supaya Kita Melaksanakan Pemilkan Kepada ini Dengan tenang Tapi Insya Allah Kita tenang Gila-gila Amin Amin Yang terakhir Saya pengen Cerita nih Ini bukannya Bukannya kampanye Pengen Cerita Pertengahan Bulan lalu Saya dengan Bang Fauci Sampai kita Ngobrol kedua Dia bilang Matli Apa ya Pak Fauci Putuan Manggil saya Nama kecil Mamat Nahrawi Nama sopan Nahrawi Kita bangga Untuk diri Ketika tanggal 12 Mei yang lalu Kita ada Kocokan nomor Kocokan nomor Di Hotel Sultan Jum 8 malam Ini saya sebutin Tempat Jam Dan Waktunya Supaya Pan Wasul Ini bilang Saya bukan kampanye Cuma cerita Waktu itu Kejadiannya adalah Kita mesti Pilih nomor Sebab Tidak cukup Cuma gambar doang Pilih nomor Ada dua kali undian Undian pertama Biliran siapa Ngambil duluan Buat nomor yang ada Di gambar Itu Mesti diundi Akhirnya diundi Pertama Saya dengan Bang Kuo Ngambil nomor Biliran Sempat Begitu kita buka Nomor 1 Nomor 1 Nomor 1 Nomor 1 Alhamdulillah Itu nomor yang Tertampang di gambar Kali Itu tadi Ngambil kedua Begitu kita lirik Kawan yang lain Saya main Pucet Sebab Tiga hari sebelumnya Rame Di twitter Dimana-mana Mereka juga pada Pengen nomor 1 Bayangin aja Yang dapat nomor 6 Kalau kita kan begini Nomor 6 Kan begini Susah ya kan Dapat kita gampang Nomor 1 Alhamdulillah Jadi Malam itu Kita dapat Rahmat Sehingga Kalau ada gambar saya Dengan Bang Kuo Bahkan angkanya adalah 1 Nah rupanya setelah pemilihan itu Rame ini Di luar Macem-macem Taksirnya Bahkan Atau yang nuduh kita juga Seolah kita Nanya Nucok Tiga-tiga Tiga hari Kita cuma Ambil Masih juga Dipisah Seolah kita Diatur Akhirnya kita Berendam Pasang Diundang Sama Kapolda Kapolda Terima kasih Itu anak buah udah kebakaran Lebih panas di bawah Oleh karena itu kita mesti kendalikan Selesai Kapolda Sambutan Kita berendam disuruh gantian Sambutan Di Sambutan kita nomor 1 Nomor urut Ada yang komplain, oh gak bisa Itu kan di KPUD Jadi general Sambutan kita juga Mesti di kontak Itu polisi Itu polisi bikin nomor lagi Bikin nomor lagi Yaudah Kalau gitu Kapolda bilang Kali itu persintaannya Tanya Pak Boji mana-mana Udah kocok aja gak apa-apa Kocok lagi Kita buka nomor 1 Alhamdulillah Jadi isyarat ini Kita bikin 3 kali Dalam putian Dapat nomor 1 Mudah-mudahan Juga nomor 1 Di dalam pertandingan Amin Amin Jadi sekali lagi Itu saja yang bisa saya sampaikan Hari ini saya bergumjirah Insya Allah Pahalanya kita dapat Berkatnya juga dapat ini Apalagi kita berasipun ini Itulah barangkali yang dapat saya sampaikan Sekali lagi Mari kita jaga Kedamaian di Jakarta ini Dan mari kita Usahakan bahwa Komunik Tata juga aman Dan terperang Dan Tuhan beri kemenangan Kepada yang memang berhak Kira-kira seperti itu Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih